Halo guys jumpa lagi dan selamat datang di klinik Jisok YouTube channel kali ini kita akan membuatkan tutorial cara setting jam tangan casio Gislok GBA 800 seperti ini ya teman-teman bisa lihat GBA 800 kemudian jam tangan ini desain canggih banget ya guys kemudian digunakannya juga nyaman sudah dilengkapi wings ya atas bawah jadi di tangan kita itu padat banget seperti ini ya tinggal setelah gitu ya kemudian jam tangan ini juga sudah dilengkapi fitur bluetooth nya atau step trackernya jadi kita bisa menghitung langkah ya kemudian kita juga bisa mencari handphone dan kita mana tahu terslip ya jadi kita bisa cari dengan jam tangan ini yang penting kasih handphone itu bluetoothnya selalu aktif ya guys Oke guys sebelum kita lanjut buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung yang sudah bergabung Terima kasih tentunya dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang akan datang dan bisa menyajikan atau menyampaikan informasi-informasi seputaran kasih jisok ya Oke kita lanjut ke saya yang pertama-tama teman-teman harus paham ya tombol tombolnya jadi ini jam tangan ini ada lima tombol kita lihat ya tombol atas kiri ini adalah tombol adjust kemudian ini mute ya atau mau dia kiri bawah kemudian karena atas ini reset kemudian kanan bawah ini startnya kemudian yang paling bawah ini lampu jadi teman-teman ya untuk menyalakan bluetooth juga bisa pakai tombol start ya nanti kita akan praktekkan Oke kita lanjut setting digital2 guys ya yang pertama-tama teman-teman pastikan tampilannya sepertinya jadi ada jam kemudian eh ada jam ada menit ada detik kemudian ada hari kemudian teman-teman khawatir karena si analog ini mengganggu ya penglihatan di LCD nanti setelah di menunya dia akan geser-geser jadi jadi dia tidak akan menutupi si LCD ya jadi kita settingnya gampang guys Oke kita lanjut setting digital ya yang pertama-tama teman-teman tekan adjust ya sampai dia kita berkedip seperti ini nah ini dia geserkan guys kita tinggal settingnya kita tinggal setting kita cari mode ya tekan mode kemudian kita ke detik ya detiknya kita samain nanti disini 15 disini 45 kita akan berubah nanti guys akan berubah kita samain ya dengan menetralkan atau menolakannya tombol ini guys ya tombol start ya ini baru 33 karena jamnya ada dua jadi kita samain gede kemudian kita tunggu sampai kosong-kosong ya atau 60 kelihatan gede 48 biar sama gitu geser tapi ya tergantung temen-temen ya kalau mau disamain kalau enggak ya silahkan gitu yang penting saya menyampaikan aja ya jadi ini sudah pas kosong-kosong kemudian kita tekan tombol mode kita geser ke jam ya jamnya jam 6 disini jam 9 kan jam 10 kita kurangin aja guys Oke kemudian kita geser lagi tombolnya ke eh menunya ke menit ya kita tekan tombol mode seperti ini sini 42 disini 45 kita kurangin aja kemudian kita lanjut geser lagi ya dengan menekan tombol mode ya kita lihat settingan waktu temen-temen mau 12 jam atau 24 jam tinggal pilih tombolnya ini geser kita bikin 24 jam kemudian ini tahun ya ini tahunnya 2012 kita sekarang 2023 kita tambahin aja guys jauh 2023 ya kemudian bulannya bulan 11 ya dan 11 11 kemudian tanggalnya itu tanggal 27 gc kita tambahin lewatan Oke kita lanjut tekan tombol mode nah ini bip ya geser teman-teman teman-teman mau aktifkan atau dino aktifkan tinggal pilih aja geser ada di tombol ini pengaturannya kita lanjut tekan tombol mode lp atau durasi lampu teman-teman ada dua pilihan di seri ini ya ada tiga detik ada satu detik kita pilih tiga detik ya kemudian lanjut sudah kembali ke menu awal kita terakhiri ya artinya ini untuk setting digital sudah selesai ges kita cek ya kita samain jam digitalnya ini sama enggak ya dengan analognya kita cek nanti ya Nah kita cek gc kita lihat enggak sama guys yang jadi berbeda cara hasilnya gampang guys atau cara sinkronisasinya gampang teman-teman tinggal tekan tombol adjust tahan ya sampai berbunyi bip dua kali biarin kemudian nah itu berbunyi bip dua kali ya bidiam karena saja pastikan kedua jarum ini ada di posisi jam 12 gisnya supaya nanti lebih sinkron biasanya ini ada di jam 9 kurang kita lanjut geser ya dah perlu tiga putaran empat putaran ya jadi nanti sudah mendekati baru kita setting secara manual ya oke udah pas banget gc langsung jose ya oke setelah begini teman-teman tinggal tekan tombol adjust ya kita lihat waktunya ya antara digital dengan analognya kita samain ya ah dia sama atau enggak sinkron atau tidak ya guys sementara digital 1127 nanti kita lihat di analog ya Sorry itu tanggalnya 1127 kita geser ya tampilan ini maksudnya tampilan apa namanya tampilan jam ya jadi jam 6 lewat 45 gc46 ya Sorry jadi sudah sinkron guys ya udah sinkron banget artinya ini udah selesai dan siap digunakan gitu guys ya Oke guys mungkin gitu aja mudah-mudahan bermanfaat saya sudah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati